Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Serna Fulyati bagaimana kabarnya udah lama banget ya mungkin kira-kira seminggu ya saya gak update lagi unboxing produk terbaru tapi jangan khawatir ya kali ini saya mau unboxing produk sebenarnya ini bukan produk terbaru ya ini sebelum nebaran kemarin sudah launching tapi karena belum di unboxing jadi saya unboxing aja kebetulan ini produknya dalam satu box itu ada dua set dan yang satu sudah terjual dan ini masih ada satu dan ini saya pakai sendiri juga untuk lebaran kemarin tapi saya lupa untuk unboxing kan jadi kita unboxing aja sama-sama ya sekarang ya produk ini namanya Smart Memphania set 15 15 ya karena isinya memang ada 15 ini ada toples warnanya ungu ya warnanya ungu toples ini ada berbagai macam ukuran mulai dari yang paling besar kecil-kecil-kecil seperti itu ya jadi dia bercinjang seperti itu kemudian juga ada tempat wadinya supaya tangan kita gak kotor nah gimana isinya kita bongkar aja ya ini plastik wrapnya sudah dibuka sebenarnya dibungkus dalam plastik wrap begitu tapi sudah dibuka karena memang sudah dipakai hasilnya tapi kan saya mau kenalkan produk ini ke teman-teman ya jadi sebenarnya gak melulu unboxing ya tapi saya lebih mengenalkan produk ini ke teman-teman oke kita bongkar aja ya nah ini adalah toples yang pertama yaitu memang keunggulannya produk dus-dusan itu dia tidak banyak makan tempat jadi saat tidak dipakai seperti ini kita bisa simpan kita bisa eh simpannya itu tidak makan tempat jadi bisa dimasukkan sebelumnya ke dalamnya lagi gitu ya nah toples yang pertama yang paling besar kemudian lagi topes dibawahnya topes itu ada lima ya teman-teman ya kita bisa lihat ini warnanya ungu jadi buat para pencinta ungu nah ini keren banget ya kemudian ada lagi disini topes nah ini kecil terus disini ada sepuluh mangkok udah bisa lihat ya disini tempat saya bongkarin lagi semuanya supaya bisa lihat teman-teman ya oke jadi ini isinya ya banyak ya teman-teman ya teman-teman bisa lihat ya banyak ya eh ada toplesnya yang paling besar nah karena ini tempatnya memang makan tempat ya eh maksudnya kalau dibongkar begini itu enggak ada tempatnya jadi saya kenalin dulu toples yang paling besar ini kapasitasnya banyak dia sekitar 2,5 liter banyak ya banyak kapasitasnya dia ini bisa dipakai buat nempatin kerupu keripik gitu yang besar-besar ya dijanin besar-besar ginang gitu abis itu kembang goyang seperti itu kemudian yang ini kapasitasnya lebih kecil ya bisa juga masih dipakai buat nempatin buat jajan-jajanan yang yang ukurannya besar-besar gitu ya karena tempatnya masih ini ya masih cukup-cukup besar ya nah kemudian ukuran yang selanjutnya ini cocok banget dipakai buat nempatin kue kering seperti itu ya teman-teman bisa ada nastar habis itu ada eh apa itu ya yang ada nastar nanasnya ada putri salju seperti itu ya nah teman-teman bisa naruh disini ini juga sama ya teman-teman bisa naruh ini toples yang ini ya ukuran keempat ini untuk menaruh jajanan-jajanan kue-kue kering itu masih cocok ya masih cocok taruh sini atau mungkin yang kacang-kacangan yang lebih kecil-kecil ukurannya ya dan untuk toples yang terakhir ini yang kelima itu juga sama bisa ditaruh atau bisa diisi dengan jajanan kecumilan yang ukurannya kecil-kecil misalnya kaya kacang talor kemudian kaya kacang kacang apalagi yang kecil-kecil itu yang dari jagung itu marni gak pokoknya jajan-jajan lembaran gitu deh ya yang ukurannya karena menyesuaikan ya teman-teman ya kalau utoplasnya yang ukurannya kecil itu diisi dengan jajanan yang dia itu ukurannya kecil-kecil juga yang diameter jajanannya itu kecil-kecil juga jadi untuk toplesnya yang besar itu diisi dengan bat tol makanan yang diameternya besar-besar juga yukannya bisa-besar seperti kerupuk tadi renginang kembang goyang itu kan besar-besar kemudian di sini teman-teman juga bisa mendapatkan 10 ini gak cuma satu tapi 10 10 tempat atau mangkok mangkok bisa dibilang mangkok bisa dibilang tempat ya ini tempatnya fungsinya untuk apa ini misalnya teman-temannya lebaran atau kumpul sama temannya habisnya kalau ngambil kue taruh di tangan itu kotor ya tangan kita nah supaya enggak enggak kotor tangannya kita pakai ini mangkoknya ini dan teman-teman handuk kue kita handuk kue taruh kuenya di mangkok nah kemudian tutup supaya enggak melempam nah kita akan makan kuenya dari mangkok sini nah kita makan kuenya dari mangkok tangan kita enggak kotor tapi kan ini ini ya untuk makan ya jadi wajar ya nah jadi seperti itu oke ya nah jadi teman-teman bisa mendapatkan produk sebanyak ini dari mana saja dari webdeser.com atau dari reseller resminya jangan lupa ya produk ini hanya dijual di dua tempat tersebut ya dan produk ini sebanyak ini teman-teman ya ada 15 visi teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga kurang dari 150 ribu ya kurang dari 150 ribu sayang anak saya bangun sampai ditambang-tambang ya halo jadi jangan lupa ya teman-teman bisa mendapatkan produk ini di dua tempat tersebut di web di reseller resminya teman-teman bisa mendapatkan lima topes dengan ukuran berbeda juga sepuluh tempat kue yang bisa digunakan untuk tempat puding tempat cookies ataupun yang lainnya oke ya misalnya teman-teman mau buat brownies nah ini bisa juga dipakai ya buat cetakan brownies atau segala macam puding juga bisa nah mau cetak nasi gitu yang nasi kotakan tuh pakainya juga bisa jadi banyak banget fungsinya kan ya oke nah kita akhiri unboxing kita pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan juga subscribe channel saya oke karena subscribe itu gratis saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah